Tim Nas U22 Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sepak bola SEA Games 2023 seusai merampungkan laga pertama dalam rangkaian fase grup. Mereka berada di bawah tuan rumah Kamboja yang memimpin klasemen grup A sepak bola SEA Games 2023 dengan keunggulan agresivitas gol. Tim Nas U22 Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Filipina saat tampil pada laga pertama grup A sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Skuad Garuda Muda mengakhiri laga yang digelar pada Sabtu 29 April 2023 sore WIB itu dengan skor 3-0. Gol-gol kemenangan Tim Nas U22 Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Fajar Fathur Rahman. Setelah Tim Nas U22 Indonesia meraih kemenangan, Kamboja selaku tim tuan rumah bertanding melawan Timor Leste. Kamboja berhasil memetik kemenangan meyakinkan dalam laga tersebut. Mereka menang dengan skor 4-0 berkat gol-gol yang dicetak oleh Chou Sinti, Sorotana, dan Limpisot. Hasil ini membuat Kamboja menduduki posisi teratas di papan klasemen grup A sepak bola SEA Games 2023. Sementara itu, Indonesia yang menang 3-0 untuk sementara menempati peringkat kedua. Di grup lain, Thailand berhasil menempati posisi teratas klasemen setelah menang 3-1 pada laga pertama kontra Singapura, Minggu 30 April 2023. Thailand unggul agresivitas gol atas Vietnam yang juga meraih kemenangan pada pertandingan pertama kontra Laos. Vietnam memetik kemenangan dengan skor 2-0 berkat gol-gol yang dibukukan oleh Nguyen Phantung dan Nguyen Kwok Fiat. Dengan demikian, Thailand dengan koleksi 3 gol berhak menduduki posisi teratas klasemen grup B sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Sementara itu, Vietnam membayangi di peringkat kedua. Tim Nas U22 Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sepak bola SEA Games 2023 seusai merampungkan laga pertama dalam rangkaian fase grup. Mereka berada di bawah tuan rumah Kamboja yang memimpin klasemen grup A sepak bola SEA Games 2023 dengan keunggulan agresivitas gol. Tim Nas U22 Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Filipina saat tampil pada laga pertama grup A sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Skuad Garuda Muda mengakhiri laga yang digelar pada Sabtu 29 April 2023 sore WIB itu dengan skor 3-0. Gol-gol kemenangan Tim Nas U22 Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Fajar Fathur Rahman. Setelah Tim Nas U22 Indonesia meraih kemenangan... Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!